Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera buat kita semuanya Selamat malam Kembali lagi bareng gue Gejo di channel Akar Tangkan Intro Nah kali ini gue mau nge-review sebuah tas Ini tasnya dan ini tuh bener-bener Gue apa ya Gue tuh excited banget Soalnya ini tuh bener-bener karya tangan gue Keren Gue selalu sama diri gue sendiri kadang-kadang ya Kalau orang-orang lebih sering kecewa sama diri sendiri Gue tuh lebih proud gitu ya Gue bangga sama diri sendiri Sama apa yang gue bisa gue bikin gitu kan Ini tuh Salah satu tas yang bener-bener gue Gue mau gitu Dan gue gak bisa beli gitu Soalnya gak ada Ya bisa aja sih custom Cuma ya gue kan gak punya duit banyak ya Jadi mahal kalo mau custom di orang Nah cuma kebetulan di aksesori style Salah satu Galeri aksesoris yang gue jual-jualin itu Kayak macem Asli-asli handmade aja pokoknya gitu Kayak gelang, kalung Nah gue tuh mau mengembangkan hal itu Ke kulit Nah kebetulan gue lagi belajar Ngejahit Belajar Dan Semuanya manual gitu Dan gue jual-jualin di Shopee Di e-commerce Ya di Shopee Di IG juga tetep Dan gue melayani custom Buy request gitu ya Jadi temen-temen kalo misalkan mau bikin Bisa juga Cuma kembali lagi nih Gue mau Ini gak bakalan gue jual nih Beneran Sumpah nih gue Soalnya Apa ya Ini gue mulai review ya Ini tes ini tuh Ini tuh desainnya itu Hasil imajinasi gue Gue gak bikin polanya Cuma yang jelas Ini tuh udah Nempel di kepala gue Dan Gue Apa bukan ilustrisikan ya Gue Realisasi Gue Jadikan Sebuah karya Yang gue ciptakan Dalam imajinasi gue Menjadi sebuah bentuk Yang nyata gitu kan Dan Dapat dilihat Dipakai Digunakan Diraba juga ya Sama temen-temen semuanya Lebih jelas gitu kan Nah temen-temen By the way Pembuatan tas ini tuh Di Bermotif Apa ya Gue kan punya Ya itulah Galeri yang Aksesori style ya Jadi Aksesori style itu Adalah Salah satu Tempat gue jualan Di instagram Jadi Gue tuh Bikin Aksesori Gitu kan Gitu kan Kayak gelang Gue jualin cincin yang diukir juga Dikasih nama Terus gue bikin kalung juga Terus gue bikin Apapun itu By request ya Yang Bisa gue bikin Ya gue bikin Gitu kan Apa yang bisa gue Turutin Apa yang Kan Mau Ya gue Ikutin Nah teman-teman Jadi Tas ini Berbahan kulit Sapi Pull up Warnanya Coklat tua Ini klasik Coklat Klasik Ini juga Gue tumbuh-tumbuh ya Terkurangan bahan Gue belum belanja lagi Cuma insya Allah Kedepannya gue bakalan Mengadakan Lebih banyak lagi Kalau misalkan Ya mudah-mudahan Sukses ya Gue mulai ngerintis Usaha kulit ini Nah Teman-teman Ceritanya Gue ini kan orangnya Mobile ya Dan Gue tuh kesana Kemari itu Pake motor Jadi Gue tuh Suka bingung gitu kan Kalau misalkan Maruh Sarung tangan Motor Jadi Gue Gue bikin lah Biar Bisa Nanti Kalau misalkan Udah sampe tujuan Terus nongkrong Atau apa Terus gue nulis Gue Bikin video Liputan Shooting Jadi ini Udah nempel Di tas gue Dan gak bakalan ilang Kecuali kalau Misalkan Memang ada yang ambil Terus gue juga Perokok Teman-teman Karena gue Ini perokok Makanya gue tuh Dan gue tuh Suka Males ya Kadang-kadang Suka ilang Kemarin gue juga Bikin Case buat Gasoline ini Eh taunya ilang Juga sama Kulitnya Konyol juga Memang di kita ini Tapi By the way Ini tuh Gue bikin Memang Seperti ini ya Desainnya Jadi Biar Biar gue gampang Kalau misalkan Cabut koreknya itu Gue gak perlu Susah gitu Jadi gue Bikin fleksibel Makanya gue Cantolin satu aja Dan ini tuh Gak dijahit Cuma Untuk Ininya sendiri Gue jahit Untuk Case buat Bensinnya itu Nah Kemudian Ini tuh Yang Di tengah ini tuh Emang Gue bikin Buat Buat naro ini Buat naro Handicam Soalnya gue Kemana-mana Bawa Handicam Buat Ngambil gambar Kadang-kadang Ya kalau Mau liputan Gue lagi Mood gitu kan Nah Kemudian Ini tuh Gue desain Buat Nyimpen Rokoknya Teman-teman Iya Rokoknya Gue simpen Disini Nah Rokoknya Ada lah Tapi Ini gue Sesuaikan Dengan Rokok Gue Gitu kan Kemudian Apa lagi Kalau dalemannya Itu ya Ya gue Bikin Gimana caranya Biar muat Banyak juga Ini Buat Apa namanya Buat Handphone Ini ada Dompet Gue Kemudian Ini gue Bawa Lighting Ya Ya Saunya Kadang-kadang Kalau keluar Liputan Gelap Gitu kan Susah Ngambil Gambar Kemudian Ada Headset Ada Casan Buat Handicam Wah ini Ada Parfum Kemudian Ada Dompet STNK Yang gue Bikin Ini Produk Aksesori Style Juga Nah ini Ada Di Gue Pajam Dan ini Lumayan Masih banyak Banget Temen-temen Tadi itu Cuma Nyampe Segini Atasnya Itu Masih Bisa Gue Isi Juga Kadang-kadang Gue Bawa Seragam Bawa Tablet Dan itu Muat Disini Ya Kalau misalkan Pulpen Kayak gitu Udah Tinggal Nyelip Nyelipin Doang Nah Temen-temen Karena memang Kadang-kadang Di jalan Juga Gue Suka Penasaran Dan Gak Bisa Gitu Ini Sayang Kalau Misalkan Gue Gak Gak Rekam Gitu Makanya Gue Bikin Kantong Ini Slotnya Itu Buat Handphone Khusus Buat Handphone Gue Temen-temen Ini Itu Biar Kenapa Gue Simpan Di Belakang Biar Nempel Juga Ke Badan Gue Gitu Kalau Misalkan Ada Getar Giter Gitu Kan Kerasa Gitu Kan Meskipun Lagi Di Jalan Terus Ininya Juga Atasnya Juga Gue Bikin Kayak Gini Tuh Biar Kadang-kadang Gue Sambil Dengerin Musik Baik Juga Jadi Headset Nya Biar Biar Tinggal Plug Gitu Ya Gitu Gitu Aja Sih Dan Gue Bener Bener Oh Ini Tuh Ini Dikit Lagi Ya Ini Itu Modelnya Di Ini Aksesoris Ini Modelnya Itu Dipake Kancing Sepet Temen Temen Kemudian Ininya Pake Ring D Terus Ininya Juga Bisa Dilepas Jadi Lu Bisa Bawa Gini Doang Gue Tuh Gue Nah Kebetulan Ini Itu Belum Selesai 100% Temen Temen Ini Mau Gue Tempelin Aksesorisnya Yang Kayak Gini Juga Biar Ini Kebawahnya Juga Ikut Ikut Kenceng Ya Biar Nanti Kalau Misalkan Bawa Kayak Gini Itu Jadi Ininya Ininya Juga Ada Tahanan Kebawah Jadi Bagus Keliatannya Gak Gini Kan Kalau Tengahnya Doang Jadi Nah Gini Nah Ini Masih On Progress Cuma Gue Mau Bikin Biar Simple Kayaknya Kayak Gini Gue Tempelin Macem Gini Ini Kan Gampang Banget Jadi Gak 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 Susah Sebenernya Kalau Misalkan Takut Ada Yang Jatuh Atau Di Jalan Gitu Kan Terbang Dari Dalam Gak Sia Soalnya Nah Tapi Untuk Mengantisipasinya Gue Juga Bikin Ini Temen Temen Ini Itu Di Tengah Ini Gue Kebawain Dulu Kameranya Nah Ini Itu Modelnya Kayak Gini Temen Temen Ini Ada Beberapa Selot Tapi Yang Jelas Ini Buat Acessories Yang Gue Pakai Disini Cuma Ini Bisa Dimaksimalkan Lagi Kalau Misalkan Gue Bawa Barang Yang Over Capacity Yang Di Atasnya Bisa Ke Atas Lagi Kemudian Ininya Terus Ini Pakai Pion Temen Temen Ini Pakai Pion Jadi Ini Itu Gampang Banget Yang Bawahnya Kenapa Gue Nggak Nggak Kasih Mata Itik Jadi Ini Itu Buat Nempelin Kebawah Nah Kayak Gitu Jadi Kenceng Ini Udah Nggak Bakalan Lep Asi Sebenarnya Nggak Bakalan Pena Angin Atau Kemana Gitu Dan Sekali Lagi Gue Bangga Banget Sama Diri Gue Sendiri Temen Temen Ternyata Gue Bisa Bikin Tes Kayak Gini Dan Ini Tanpa Mesin Jahit Ini Bener Karya Tangan Gue Ya Gue Kayak Gini Ginin Beli Kulit 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 Nah Jadi Gitu Temen Temen So Jadi Curhat Dan Sekali Lagi Thanks For Watching Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Juga Dan Kalau Misalkan Mau Order Yang Jelas Gue Udah Jarang Ngegambar Jadi Nggak Bisa Bikinin Sketch Sawajah Atau Apa Gitu Ya Yang Berbau Design Art Cuma Gue masih Aktif Nulis Dan Gue Di Vlog Dan Gue Juga Bikin Vlog Aktif Bikin Vlog Juga Di Channel Youtube Ini Angkat Angkat Tangkap Dan Sekali Lagi Terima Kasih Udah Menonton Dan Mudah Mudahan Bermanfaat Jauh Kalau Misalkan Gue Menginspirasi Cuma Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Gitu Karena Gue Percaya Selama Durasi Video Ini Berjalan Meskipun Lebih Banyak Detik Detik Keburukan Dari Diri Gue Tapi Kan Ada Yang Sedikit Gitu Kan Gap Apa Sih Sedikit Juga Gitu Kan Yang Pertanya Gak Ada Oke Assalamualaikum Wr. Wb Bye Bye Bermanfaat selamat menikmati